Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abangda, Adenda, Keranda Kalau ada ya Selamat datang di channel Jona Rifaham Yaitu channel Yang buat yang belum tau ya Channel Jona Rifaham tuh channel yang Membahas tentang Pertanakan ayam Ayam organik Jadi ayam organik itu apa? Ayam organik itu Adalah ayam yang Apa ya Yang pakannya, minumnya Dan obat-obatnya semua itu alami Tidak ada unsur kimianya Tidak ada ya Semuanya alami Jadi Jona Rifaham itu punya Namanya semboyan Kesehatan adalah Prioritas utama Jadi pertanakan ini adalah Pelopor untuk kesehatan Buat semua orang Jadi hari ini Jona Rifaham mau Membahas tentang Bagaimana Penetasan telur Secara maksimal Pada indukan Ayam Jadi Bagaimana Cara menetasan telur Secara maksimal Jadi kalau mau tau Bagaimana Cara-caranya Beberapa langkahnya Tetap di Jona Rifaham Selamat datang kembali di channel Jona Rifaham Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui Sebelum melakukan Penetasan pada telur Jadi yang pertama itu Kita harus tau ciri-ciri Induknya Induk yang ingin telur Terutama induk betina Jadi kalau Induk betina itu ya Jika dia ingin Alpah pada musim Petelur Induk betina itu bisa makan Makannya itu lebih banyak 5 sampai 5 kali lebih banyak Kira-kira Jadi Dia memang butuh Namanya Energi Untuk itu kita Harus Memberikannya Asupan yang cukup Kita sediakan lah Sayurannya Sediakan obat-obatannya Seperti kunyit Yahi Kemulauan Sebagainya Jadi Kalau saya sih Permintasi itu Jadi campuran Sambah kunyit Supaya telurnya juga Bagus Kita mau Telurnya bagus Semuanya bagus Walaupun ada Campuran cabai Digilim Sirit Ditumbuh-tumbuh Sedikit Gak apa-apa Boleh Boleh Jaga Stamina Terus Kalau yang jantan Bagaimana Kalau yang dari betina Banyak makannya Kalau yang jantan Makannya sih Gak banyak Biasa aja Kayak Normal Jadi Dia Gak mengalami Makan yang banyak Cukup betinanya aja Karena dia Betinanya Harus Luarin telurnya Pasti Mau Ramin telurnya Jadi Dia Butuh Makan Banyak Kalau jantan Gak Cukup Kita Beri makan Yang sewajarnya Yang Gak lupa Juga Sayur-sayurnya Apanya Obatnya Obat-obat Tanah Kayak tadi Betina Juga Dan Sekali-sekali Diberi Giring Dicampur Dengan Cabai Merah Dicampur Sedikit Gak apa-apa Ya Kalau Saya Memang Kayak Yang betina Tadi Pakan Permintasi Saya Campur Giring Sayuran 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 Yang Biasanya Yang Mereka Suka Kayak Daun Pepaya Daun Pepaya Dan Bayam Atau Daun Hubi Pilih Salah Satunya Bagus Untuk Ayam Ketiga Jadi Yang Pertama Kita Tengah Ciri Induk Kalau Udah Banyak Dia Makan Mulai Banyak Seperti Biasa Kalau Tidak Sedang Fase Menyelur Seperti Itu Lalu Yang Kedua Menyediakan Media Menyediakan Media Beberapa Media Untuk Bertelur Jadi Petina Punya Apa Sifat Yang Unik Jadi Ketika Dia Mau Bertelur Dia Milih Tempat Yang Menurut Dia Nyaman Walau Kita Sudah Menyediain Tempat Dimana Dia Memilih Tempat Yang Nyaman Jadi Kita Biarin Aja Dulu Dia Bertelur Dimana Yang Terutama Kita Menyediakan Beberapa Media Yang Cocok Untuk Dia Nantinya Untuk Sediakan Aja Medianya Nanti Kalau Dia Telur Bertelur Sebanyak Satu Atau Dua Butir Itu Kita Bisa Telurnya Bisa Kita Ambil Jadi Kita Letakkan Di Media Itu Tadi Jadi Jika Kesekan Kalau Kita Arahkan Aja Dia Ke Media Itu Biar Dia Bertelur Disitu Karena Dia Tahu Ada Telur Kul Disini Bisa Gitu Ya Kalau Saya Sih Gitu Selama Berapa Dua Tahun Jalan Tiga Tahun Seperti Telur Saya Jadi Telur Kita Biar Ayam Ini Bertelur Satu Hari Satu Dan Itu Yang Kedua Tadi Menyediakan Medianya Lalu Yang Ketiga Banyaknya Telur Yang Di Rami Jadi Saya Itu Cuma Punya Ayam Dua Jenis Satu Jenis Ayam Kampung Yang Kedua Ayam Siam Atau Ayam Bangkok Jadi Kalau Saya Lihat Ayam Bangkok Itu Atau Ayam Siam Bisa Memerami 12 Putih Telur 15 Bisa Bisa Cuman Kayaknya Lebih Baik 12 Saja Jadi Lebih Baik 12 Sana Saya Tidak Pernah Juga Ngerami 15 Jadi Saya Saran Yang Saya Sudah Lakuin Saya Tidak Berani Ayam Kampung 10 Telur 10 Telur Ayam Kampung Asli Ya Karena Ayam Kampung Dengan Ayam Siam Itu Beda Bentuk Atau Ukuran Telurnya Siam Terlebih Besar Kampung Mungkin Kecil Segini Kalau Ayam Kampung Semua 10 Kalau Dicampur Ya 8 Ya Lalu Jadi Kalau Ayam Ini Jadi Ketika Dia Mengerami Dia Melakukan Rotasi Pada Telur Sebe Mungkin Dia Sedang Mengerami Seperti Ini Contoh Jadi Telur Ini Ada Yang Di Dalam Ada Yang Di Penggir Terus Kita Melihat Tuhan Telurnya Kadang Keluar Kebanyakan Atau Gimana Enggak Itu Sebenarnya Mereka Melakukan Rotasi Yang Melakukan Rotasi Jadi Ketika Yang Di Dalam Telur Yang Di Dalam Panas Yang Di Luar Ditarik Ke Dalam Yang Di Dalam Dikluari Jadi Supaya Merata Semuanya Jadi Supaya Semuanya Dapat Panas Merata Dan Kalau Kita Mau Supaya Telurnya Tungga Nampak Keluar Jadi Bawa Bawa Medianya Itu Bisa Kita Ganjel Jadi Biar Agak Dekat Gitu Nanti Ada Videonya Diganjel Bawahnya Supaya Telurnya Tukat Tertutup Semua Seperti Itu Jadi Kalau Sudah Ayam Saya Yang Saya Bilang Ayam Setiap 12 Telur Dan Yang Kampung Itu 19 10 Jadi Itu Tidak Tidak Lebih Pas 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 Nah Yang Ke Empat Yang Ke Empat Kita Melakukan Namanya Pemeriksaan Pada Telur Dan Induk Jadi Kalau Lagi Di Ramen Bang Ayam Boleh Nggak Di Kasih Makan Boleh Tapi Jangan Banyak Alih Cara Masih Makannya Bagaimana Bang Jadi Ketika Dia Meramin Seperti Ini Kita Arahkan Makanannya Agak Lebih Tinggi Jangan Bawa Disini Misalnya Mulut Contoh Mulut 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 Ya Supaya Ayam Itu Berdiri Ayam Berdiri Kita Kasih Makan Jadi Telurnya Tidak Bergoyang Jadi Tidak Goyangan Tidak Guncang Tidak 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 Lalu Kadang Induk Keluar Keluar Dari Saram Ketika Keluar Dari Saram Dia Mendinginkan Suhu Tubuh Dengan Pasir Tanah Kadang Mandi Bandi Tanah Kita Berlaku Seperti Tidak Tidak Keluar Itu Kita Bisa Ngecek Seluruh Kita Cek Kita Rapi Rapi Kita Raba Raba Yang Kurang Yang Kurang Kita Kita Bisa Pindah Tidak Tengah Pinggiri Gak Apa Boleh Kalau Umurnya Sudah Seminggu Atau Dua Minggu Jadi Kalau Kamu Mau Lebih Bagus Setelah Dua Minggu Kamu jadi bisa dicek seperti itu jadi supaya telurnya itu enggak ngeramin telur kosong gitu sebenarnya kan gini kita telurin dua kita ramin banyak 12 ekor 12 telur ya ada nggak jadi Bang berarti kurang indurnya enggak bagus enggak enggak musuhkan itu enggak bagus memang telurnya itu enggak ada enggak dibuahi isinya kosong alis kosong pun karena itu enggak bagus ya karena dasarnya kosong mau diramin dua tahunnya enggak bakalan itu kosong ada isinya ya itu kita periksa aja setelah dua minggu boleh diperiksa itu jadi hati-hati aja periksa nya saya lihat ada isinya kalau kalau enggak kita buang kalau ada ya di ramin lagi kan gitu ya Oke yang terakhir ya yang terakhirnya yang keempatnya yang keempat jadi setelah itu kita lakukan secara rutin yang tadi yang pertama tadi yang kedua yang kedua menyediakan media yang ketiga banyak telurnya yang harus dirangani berapa yang keempat pemeriksaan telur dan induk secara rutin seperti itu jadi menurut saya itu aja yang enggak saya tips dari saya tips untuk membuat telur ayam tuh menetas secara maksimal ya jadi untuk membuat telur menetas secara maksimal dan kalau kalian punya tips ini kalian bisa tulis di kolom komentar kolom komentar bisa kalian tulis jadi disini kita sama-sama belajar bukan saya mau memberitahu kamu atau saya lebih banding enggak ya kita sama-sama belajar jadi kalau kamu punya ilmu sendiri saya punya ilmu kita gabungin jadi satu ilmu nya bakal jadi sempurna seperti itu ya Nah terus kalau ada yang tanya-tanya bang kalau beli itu bagus abang ini beli untuk penetasan itu kalau beli sih bisa ya cuman kita ngeluarin budget lebih ya uang-uangnya bakal lebih 100.000-100.000 juta-100.000 juta-100.000 orang organik dimana kita mempokori hidup sehat pada semua orang semuanya tuh sehat tidak ada bahan kimia seperti itu karena percuma aja kalau kita banyak harta banyak uang gitu ya kalau nggak sehat percuma ya nah sesuatu yang paling berharga itu adalah kesehatan itu sendiri Oke saya Agung Bersambung Prayogi Terima kasih telah menonton channel channel farm terima kasih buat Adinda Abang Unda keranda dan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton terus channel channel saya ya Terima kasih telah menonton